Puluhan ton ikan bawal milik petambak keramba apung di Banu Aanyar, Banjarmasin mati dan membusuk. Matinya ribuan ikan tersebut diduga kurangnya kadar oksigen di air sungai tempat keramba akibat kemarau panjang. Para petambak ikan keramba apung di sungai Martapura, kawasan Banu Aanyar, kota Banjarmasin merugi hingga ratusan juta rupiah. Lantaran puluhan ton ikan bawal yang mereka budidayakan mati secara tiba-tiba. Diduga matinya puluhan ton ikan ini akibat berkurangnya oksigen dalam air akibat kemarau panjang. Salah satu petambak ikan mengatakan di keramba apung miliknya hingga ini sudah 4 ton ikan mati. Jika dirupiahkan kerugian yang dialaminya mencapai 60 juta rupiah. Ikan yang mati di keramba miliknya tidak hanya yang berukuran besar namun banyak juga yang masih bibit. Dari semua petambak di kawasan ini diperkirakan sejumlah ikan yang mati mencapai 80 ton. Itu penyebabnya karena hujan turun terus yang dari hulu, air dari hulu itu karena adanya turunnya pas habis panen padi. Kebiasaan kan orang mengandungkan herbicida pak untuk mengandungkan jerami-jeraminya itu untuk mengandungkan kembali. Jangan bersihkan kan lahannya itu terus hujan kan turun airnya itu karena pesticida tercampur dengan adanya air laut. Untuk mengurangi kerugian yang dialami, para petambak terpaksa menjual ikan-ikan mereka yang mati dengan harga yang murah, yakni 1.000 rupiah per kilogram. Sedangkan ikan yang masih hidup dijual 10.000 rupiah per kilogram. Dari Banjarmasin, Deni M. Yunus, Ainews melaporkan.